Intro Ya sahabat Surabit TV Saya Linsa Alma kembali di segmen Yang berikut ini Tentang krab Pengusaha krab ini Seorang UKM juara dari Cimahi Ya teh Eli ya Nah sekarang yang akan saya tanyakan Gimana nih mengenai manajemen Untuk kebuatan Manajemen Ya mungkin kembali kepada Itu hitungannya Bu Lisi Yang berawal Hanya ibaratnya Dari beberapa ruang saja Sekarang sudah bisa Per minimal itu Perlucin Itu penyakitannya Itu pencatatannya kan harus Lebih teliti ya karena bermacam-macam Sudah pasti yang namanya Manajemen itu ada pengeluaran Ada pemasukannya Yang sangat sederhananya ya Lalu mungkin kan Alhamdulillah untuk saat ini Sudah ada yang bisa membantu Walaupun belum banyak Berarti kan juga harus disisihkan Untuk Untuk pemberian honornya Walaupun tidak besar Tapi kembalikan lagi Di saat dia berkarya pun Ibaratnya sambil dagang Sambil bekerja Wah luar biasa Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri ya Betul Diberikan peluang juga Akhirnya Yang lain Misalnya memberikan satu Lewangan pekerjaan Wow Jadi menerima karyawan ya Ya disitu walaupun baru 6 bulan nih Iya Sebab alhamdulillah ini sudah ibaratnya ditunggu Sudah ditunggu ya Banyak sekali ini ya Dan Berawal juga disimpan Di toko itu minimal per satu minggu itu minimal 10 Minimalnya 10 Wah luar biasa ya Sahabat Strabistiti Ternyata Handbooked ini banyak sekali peminatnya Sehingga Yang Kesulitan Bukan kesulitan Apa namanya Jeda waktu ya Jeda waktunya itu justru dikejar Karena harus bisa Menyimpan Atau menyuplai ya Jadi Eli ini Baru 6 bulan Tapi sudah menjadi supplier Dari Handbooked ini Dan ternyata dalam satu minggu Itu bisa memenuhi 10 Handbooked ya Nah Ternyata tidak bisa kerja sendiri Tidak Karena pesanannya begitu banyak ya Sehingga Eli ini Mempekerjakan Atau menerima karyawan Untuk membantu Membuat Handbooked ini Maka untuk manajemen ini lagi Akan ada penambahan karyawan Itu sifatnya Tidak bermodal Tetapi ke depan Satu bulan dua bulan ke depan Dia akan menghasilkan Akan menghasilkan Jadi sifatnya adalah Kita memberikan Pembelajaran Gratis Ya Lalu Diberikan modal Setelah diberikan Satu pembelajaran Dan akhirnya Gratis itu Dia bisa menghasilkan Uang Perminggunya Misalnya Dari belajar Tidak bermodal Kemudian bisa menghasilkan Luar biasa Sekali ya Teri Nah sekarang Manajemen yang berikutnya Ya kan harus meningkat ya Ya betul Dari pencatatan yang kecil Nah itu Bagaimanakah Akan Seperti apakah Manajemen yang Harus dikelola oleh Teri Berarti memang harus menekatkan Omset Harus menekatkan Omset Ditingkatkan bersama ya Berarti kembali lagi Manajemen yang lebih diperlukan lebar Adalah ke pemasaran Biar lebih Meningkatkan Betul Karena baru 6 bulan Berarti pemasar itu harus Lebih dikencarkan Lagi Nah ini Warna-warna dari Hasil karya Yang ada sekarang Ada coklat Ada Silver Ada biru Dan ada Salam Salam Warna-warna ini Adalah warna-warna Favorit ya Yang banyak di pesan Ya Untuk sementara ini Nah Yang ini belum ada ya Sudah pernah Tapi belum menambah lagi Karena Kesibukan juga Kesibukan juga Oh iya Sahabat Serabist TV Sebagai informasi Bahwa Eli ini Sebelumnya Adalah pemilik Sebuah LKP Ya Wah Lembaga Kursus ya Di bidang Tata Rias Pengantin Dan Hantaran Jadi Rias Pengantinnya Sudah ditular Ilmu-ilmu Rias Pengantin Sudah ditularkan Dan banyak sekali muridnya Dan sekarang Yang lebih ditekuni Adalah Bidang Hantaran Bidang Hantarannya ini Ya Karena Eli ini juga sebagai Instruktur Instruktur Kemudian Penguji Insya Allah Jadi kesibukan beliau Sangat-sangat Pada Luar biasa Karena harus Menguji Menjadi instruktur Di bidang Tata Kecantikan Ataupun Bidang Hantaran Nah sekarang Yang sedang digeluti Selama 6 bulan ini Sudah Luar biasa Hasil dari Hasil dari karya Seorang Eli ini Hasil dari yang berawal Dari Iseng ini Bisa menghasilkan Uang Dan bisa Memberdayakan Para ibu-ibu muda Ataupun Bisa mencetak Itu harus ada Ketelitian Lalu Kecermatan Terutama ini kan Bermainnya dengan listrik Bermain dengan listrik Nah itu ya Risiko yang terbesar Harus cermat Harus cermat Untuk Apa namanya Tembak Yang menggunakan listrik Makanya Eli itu udah Sering banget ya Ini tangannya udah Sering banget Sudah kebal Sudah kebal Malah sekarang Nah ini Bagi teman-teman Atau sahabat Setelah Bistitu Yang ingin belajar Juga bisa Menghukumi Eli Karena ini Sangat luar biasa Kemudian Ini Menciptakan Ide Untuk menjadikan Sebuah karya Itu Perlu Imajinasi Ketelitian Untuk mendapatkan Ini bagaimana Dari koran Walaupun yang lain Memang Banyak ya Medianya Cuman Karena Di rumah Banyak sampah Ibarat Banyak sampah Lalu di Berdayakan Si sampah ini Menjadi Kreatifitas Oke Nanti kita Ceritanya Kita akan berlanjut Nah Sahabat Stradis TV Di setelah berikutnya Kita akan Tuntas Lebih dalam lagi Bagaimana Kepembuatan Handbook Yang cantik ini Setelah Kita lewat Selamat menikmati 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 Terima kasih.